Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi pengolahan dan penyajian data diketahui terdapat sebuah diagram grafik batang yang menyatakan jumlah siswa di tiga sekolah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 berikut adalah diagram batang bersusun yang menyatakan sekolah budi pekerti, budi utomo, dan budi murni yang ditanyakan adalah sekolah yang mengalami jumlah siswa tetap pada dua tahun berturut-turut pembahasannya adalah sebagai berikut karena yang ditanyakan adalah sekolah yang mengalami jumlah siswa tetap pada dua tahun maka kita lihat setiap garis atau grafiknya yang mengalami tinggi yang sejajar perhatikan diagram bersusun di atas untuk sekolah budi pekerti pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 sekolah ini memiliki jumlah siswa yang meningkat selanjutnya pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 jumlah siswanya meningkat juga pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 ini mengalami jumlah siswa yang tidak meningkat tidak juga menurun jadi jumlah siswanya ini selama dua tahun adalah tetap kita berikan garis berwarna merah kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 untuk sekolah budi utomo jelas mengalami peningkatan kemudian dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 juga mengalami peningkatan kemudian selanjutnya sampai dengan tahun 2000 juga mengalami peningkatan jadi tidak mengalami jumlah siswa yang tetap kemudian untuk sekolah budi murni dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 mengalami peningkatan kemudian mengalami peningkatan juga sampai dengan tahun 1999 dan mengalami peningkatan juga pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2000 jadi untuk sekolah budi murni jumlah siswanya tidak ada yang mengalami jumlah siswa yang tetap selama 2 tahun jadi sekolah yang mengalami jumlah siswa tetap 2 tahun berturut-turut adalah kita lihat tadi kita tandai dengan garis berwarna merah yaitu sekolah budi pekerti yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2000 selamat belajar sobat brandly salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati